kemudian tinggal pasti kontraknya kemudian token ID nya disini semuanya satu ya kemudian digeser ke bawah dan klik tambah disini loading sejenak nah disini apakah muncul dan ternyata disini sudah muncul NFT SBT dari negara Korea Selatan semoga saja disini nanti harganya mahal kita bisa langsung menjualnya halo rekan-rekan semuanya apa kabar kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya disini ada sebuah garapan baru yang wajib rekan-rekan garap yaitu adalah minting NFT KK ini dari Korea biasanya proyek-proyek dari Korea cukup mantap dan cukup legit dan wajib rekan-rekan amankan atau rekan-rekan sikat kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan NFT nya nah disini silahkan disimak jangan di skip-skip kemudian disini sebelum rekan-rekan mengerjakan tugas daripada NFT disini akan saya sedikit jelaskan mengenai proyek yang satu ini dan bagaimana cara kerja atau mengerjakannya nah disini ada testnet minting NFT dari Korea sikat guys disini bernama GKI NFT Korea Airdrop langkah yang pertama nanti rekan-rekan tinggal klik yang ada dalam kolom deskripsi ya klik link yang ada dalam kolom deskripsi selanjutnya tinggal connect wallet menggunakan metamax extension nah kemudian disini tinggal download GKI kemudian tinggal minting ya ini sangat mudah kemudian disini nanti menggunakan jaringan poligon atau metik setelah itu nanti rekan-rekan nanti akan ada sedikit biaya gaspi ya nah disini mungkin ada sedikit biaya gaspi dan mungkin ya tidak sampai 3.000 rupiah dalam estimasinya ini cukup murah sekali kemudian sekali lagi bagi rekan-rekan mungkin yang belum memiliki daripada saldo metik bisa beli dalam adseran itu bisa nah kemudian disini nanti ketika rekan-rekan sudah melakukan minting bisa melakukan feedback dalam discord ya dan sudah beres dan langsung saja kita praktek nah nanti rekan-rekan tinggal dikit dan ada dalam kolom deskripsi akan diarahkan pada halaman seperti berikut ini ya nah kemudian nanti rekan-rekan tinggal klik saja yang bagian disini klik connect wallet ya nanti rekan-rekan bisa menggunakan misus browser ya seperti biasanya kemudian tinggal klik yang metamax nah disini nanti rekan-rekan tinggal klik metamax ekstensi secara otomatis disini nanti rekan-rekan tinggal dipilih saja walletnya ya kemudian klik yang berikutnya kemudian klik yang hubungkan nah kemudian disini secara otomatis ya dari bsc menuju ke ethereum mynet ya kita coba beralih jaringan kita setujui saja yang penting bisa terkonek kemudian disini langkah yang kedua rekan-rekan tinggal download kekai ya atau install nah disini kita tinggal klik saja download kekainya tampilannya seperti berikut ini nah disini kita diarahkan pada halaman ekstensi ya nah disini kita tinggal tambahkan ke chrome rupanya disini ada wallet sendiri wallet kekainya kita tinggal klik ok kemudian disini rekan-rekan diarahkan pada halaman seperti berikut ya nah disini kita bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia nah disini coba transaksi dan lihat cara kerja ya nah kemudian disini kita langsung klik yang send eth disini ya dan kita akan diarahkan pada ekstensi seperti berikut ckai nah disini ada simulasi kemudian juga ada proses nah kemudian kita langsung klik yang bagian proses dan disini sudah berhasil ya kan dan kita diarahkan pada metamax lagi untuk konfirmasi dan kemudian disini kita bisa melihat ya nah disini ada ethereum my net kemudian disini nanti rekan-rekan tinggal di klik yang lanjutkan kemudian bisa dipilih biayanya menggunakan yang pasar nah kemudian nanti tampilannya seperti berikut ini ya rekan-rekan nah disini nanti rekan-rekan yang tidak memiliki saldo eth tinggal ditolak saja tidak apa-apa kemudian disini nanti tampilan seperti ini dan disini ada free mint kemudian disini kita langsung klik yang free mint disini ya nah kemudian nanti kita akan diarahkan pada metamax ya ini untuk memverifikasi dan disini lagi-lagi kita harus mengubah ya rekan-rekan jadi disini secara otomatis akan terubah ke polygon my net jadi rekan-rekan yang belum menambahkan daripada polygon my net nah disini akan saya coba untuk tutorialkan secara singkat dan disini bagi rekan-rekan yang belum menambahkan daripada polygon my net ya nanti rekan-rekan bisa masuk ke dalam chainlist.org seperti berikut ini tampilannya jadi disini sangat mudah sekali ya rekan-rekan bisa menambahkan secara otomatis tinggal connect walet saja ya tanpa perlu menulis secara manual rekan-rekan tinggal dimasukkan saja polygon seperti berikut ini nah disini share networknya kita pilih polygon nah kita bisa tulis seperti berikut ini agak ngelag nah disini yang penting polygon nah seperti ini ya kemudian disini tasnetnya kita tidak menampilkan karena disini kita memilih polygon yang my net dan nanti akan ada polygon my net seperti berikut rekan-rekan klik yang panah di bawah disini ya nah kemudian tinggal geser ke atas disini ada banyak url rpc rekan-rekan bisa digeser kemudian pilih yang hijau dan hijau kemudian rekan-rekan tinggal klik connect wallet ya nah secara otomatis nanti akan tertambahkan di dalam metamax rekan-rekan seperti berikut ini nah disini kan masih eth my net nah nanti secara otomatis akan tertambahkan menjadi polygon metik nah disini atau polygon mumbai nah ini mungkin ya sama saja atau polygon my net nah disini polygon my net seperti berikut ini nah kemudian disini saya sudah memiliki sekitar 3,6 metik sekitar 3 dolar atau 45 ribu nah setelah kita sudah memudahkan jaringan nah kita tinggal kembali lagi ke website yang kita tadi mengerjakan nah seperti berikut ini ya rekan-rekan dan langkah-rekan nanti tinggal klik yang pre-min dan pastikan nanti rekan-rekan juga sudah memiliki saldo untuk gaspinya nah disini kita coba melihat kita langsung klik proses ya berapa biaya gaspinya nah kita coba lihat biaya gaspinya itu berapa kita klik yang lanjutan kita klik yang pasar nah disini rupanya itu sekitar 0,02 dolar sangat murah sekali rekan-rekan nah kemudian disini biayanya sangat murah intinya rekan-rekan yang membeli 1 rekan-rekan yang membeli 1 dolar ya metik ini sudah lebih dari cukup saya rasa mungkin kurang lebih seperti itu ya kemudian nanti rekan-rekan tinggal geser ke bawah dan konfirmasi saja ya nah kita tinggal tunggu saja proses mintinya ini sampai berhasil karena disini saya menggunakan harga pasar ya harganya untuk gaspinya cukup murah nah setelah disini sudah berhasil ya rekan-rekan tinggal dicek NFT-nya sudah masuk atau belum klik yang ekstensi lagi dan kita pilih metamax ya nah seperti berikut ini kita tinggal tunggu sejenak kemudian disini ada transaksi yang sukses ya rekan-rekan minting ya tadi kita sudah minting kemudian disini ada NFT-nya masih belum tercetak cara mencetaknya ada rekan-rekan klik yang aktivitas disini ya kemudian disini klik yang minting atau yang paling atas mint disini nah disini ada block explorer nah disini block explorer rekan-rekan tinggal di klik saja kemudian disini rekan-rekan diarahkan pada eleman polygon scan nah disini ada hash dan lain-lain kemudian disini ada transaksi action ke bawah dan disini ada transaksi transfer NFT-nya ID transaksinya itu 1 kemudian disini 2-nya disini kita klik yang 2 disini nah kita untuk mengambil smart contract-nya nah disini kita bisa geser disini ada kontrak rekan-rekan bisa di copy atau disini smart contract-nya nah kemudian disini nanti rekan-rekan tinggal masuk ke metamax lagi seperti berikut ini kemudian kemudian bagian NFT-nya 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 kemudian import NFT-nya kemudian tinggal paste kontrak-nya kemudian token ID-nya disini semuanya 1 nah mungkin paling lebih seperti itu kemudian digeser ke bawah dan klik tambah disini loading sejenak nah disini apakah muncul dan ternyata disini sudah muncul NFT-SBT dari negara Korea Selatan semoga saja disini nanti harganya mahal kita bisa langsung menjualnya nah rekan-rekan dan disini tugas lainnya adalah rekan-rekan tinggal memberikan feedback saja dalam discord-nya sebelumnya nanti rekan-rekan tinggal di screenshot saja nah seperti berikut ini ya rekan-rekan tinggal di screenshot hasil rekan-rekan yang sudah rekan-rekan kerjakan seperti berikut ini nah setelah rekan-rekan sudah melakukan rekan-rekan nanti tinggal masuk discord disini untuk melakukan send feedback nah kemudian disini sudah saya siapkan semuanya dalam kolom deskrepsi kita tinggal accept accept dan accept saja dan nanti kita tinggal verify dalam discord-nya jangan lupa nanti di verify nah kemudian disini ada don't reading check order kita tinggal klik kemudian disini kita klik yang verify setelah itu kita tinggal check list nah disini kita bisa seperti ini seperti ini bebas indonesia kemudian klik don't reading nah disini nanti rekan-rekan itu bisa melakukan feedback nah disini juga ada menu seperti berikut sama ya nah kalau sudah tervarif maka menunya akan muncul seperti ini rekan-rekan nanti bisa diklik yang bagian feedback disini nanti bisa dimasukkan saja dan masukkan kata-kata selama rekan-rekan mengerjakan event tasknetnya apakah ngebug apakah lancar atau bagaimana ini bebas dan hanya menggunakan bahasa inggris nah disini saya menggunakan google translate seperti berikut ini nanti rekan-rekan bebas menggunakan kata-kata apa tinggal di copy saja kemudian tinggal masuk ke sini lagi kemudian tinggal klik plus nah kemudian tinggal rekan-rekan masukkan saja yang rekan-rekan screenshot kemudian klik message kita tinggal tempelkan disini kita kirim nah kita sudah mengerjakan tugasnya dengan sangat-sangat sempurna perfect kemudian disini saya rasa untuk daripada pengerjaan tugas ini lancar tapi ada sedikit ngebug ada suara-suara kambing di luaran sana yang rupanya juga ingin ikut main tingin nft hanya sekedar inter mejo saja nah rekan-rekan dan disini saya rasa sekian dulu konten dari saya semoga ini bisa memberikan informasi yang positif dan langsung digercep langsung disikat saja sekian terima kasih